Oknum Ojek Online berinisial WF 22 tahun warga Pahoman Bandar Lampung dibekuk petugas unit reskrim Polsek Kedaton usai membuat laporan palsu kehilangan sepeda motor. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Samsuri mengatakan tersangka ditangkap setelah petugas melakukan penyelidikan dan mengetahui motor yang dilaporkan hilang tersebut hendak dicual di media sosial. Menurut Atang, modus tersangka ialah berpura-pura kehilangan motor dan membuat laporan palsu dengan tujuan agar bisa mengklaim asuransi motor yang ia kredit senilai 12 juta rupiah. Setelah diinterogasi, petugas tersangka mengaku akan menjual motor tersebut dengan harga 8,5 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Saya Kapolsek Kedaton, Amis Yaris Atang Samsuri. Jadi benar, pada waktu itu, tertanggal 7 September 2022 sekitar jam 22.00, telah melapor seorang laki-laki di mana dia kehilangan sepeda motor di tempat kos-kosannya di Jalan Depo, Perulahan, Lapuan Tatu. Nah, itu sudah cukup lama setelah kita hasil penyelidikan dan kita selidiki dari rangkaian-rangkaian cerita itu ternyata ada seseorang yang ingin menjual sepeda motor. Nah, kita upayakan bakter untuk dilakukan penyelidikan. Ternyata betul. Pada tanggal 4 November itu, jam 19.30, kita berhasil mengamankan seorang laki-laki di mana ternyata laki-laki itu benar yang telah melapor waktu itu kehilangan sepeda motor dan ternyata dia bohong untuk kehilangan sepeda motor. Dan kita amankan, dan sepeda motor yang kita amankan sudah berubah tadinya cek biru-putih dan sekarang sudah berubah menjadi warna yang lain. Dari hasil pemeriksaan, kenapa mau disini seperti itu, Pak? Nah, ini salah satunya oknum online yang melakukan yang lain. Nah, itu dia sudah klaim asuransi. Kebetulan besoknya asuransi itu mau cair dan kebetulan dari anggota kita bersama saya kita berhasil menamankan dan menggaporkan klaim asuransi yang diakilkan. Dari Bandar Lampung, Agung Ikhlasul Saburai TV melaporkan.